Kementerian Luar Negeri China pada Senin 1 Juli 2024 menyoroti kasus meninggalnya pebulu tangkis putra China Zhang Xiji saat bertanding di Yogyakarta. Bersama Asosiasi Bulu Tangkis China, Beijing menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya pemain muda berbakat itu. Asosiasi Bulu Tangkis China, CBA, kepada China Newsweek mengungkapkan dalam komunikasi dengan pihak Indonesia mereka menyampaikan keprihatinan tentang apakah Zhang mendapatkan pendanganan medis dengan cepat. Seperti diberitakan, Zhang Pingsan saat melawan Kazuma Kawano dari Jawa, pada penyisihan grup kejuaraan Asia Junior di Gor Amongrogo, Yogyakarta, Minggu 30 Juni 2024 sore. Malam harinya, ia dinyatakan meninggal saat ditangani tim medis dan dokter rumah sakit. Tim Humas dan Media Panitia pelaksana BNI Badminton Asia Junior Championship, Broto Happy, saat membeberkan kronologi peristiwa tersebut pada Senin 1 Juli 2024, mengatakan tim medis menyatakan Zhang meninggal pukul 20.50 waktu Indonesia Barat kepada ofisial tim China. Menurut Broto, tim medis dan dokter turnamen segera masuk ke lapangan untuk memberikan pertolongan pertama setelah mendapatkan panggilan dari wasit. Ini merupakan regulasi atau aturan sesuai dengan prosedur standar operasi dan panduan di setiap turnamen Bulu Tangkis Internasional Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, dan Badminton Asia. Menurut Broto, memerlukan 1 menit 20 detik saat dokter pertama kali masuk ke lapangan hingga memutuskan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Pemilihan RS-PAU Dr. S. Harjo Lukito sebagai rumah sakit rujukan sesuai dengan rekomendasi Federasi Badminton Asia terkait jarak dan fasilitas yang tersedia. Selain itu, pemilihan ini dicantumkan dalam prospektus yang disetujui oleh wasit. Kemudian, ofisial tim Cina meminta agar korban ditransfer ke rumah sakit umum pusat RS-UP Dr. Sarjito, Yogyakarta untuk kemungkinan dilakukan tata laksana lebih lanjut. Korban tiba di UGD RS-UP Dr. Sarjito dalam keadaan kondisi tidak ada napas, tidak ada nadi, disertai dengan tanda kematian sekunder. Broto mengatakan kesimpulan pemeriksaan dan penanganan korban, baik di RS-PAU Dr. S. Harjo Lukito maupun RS-UP Dr. Sarjito menunjukkan hasil yang sama, yaitu korban mengalami henti jantung mendadak. Terima kasih telah menonton!